Keluar dari sarang serigala menuju sarang harimau. Jangan menyela. Ketiga orang ini adalah kaisar naga kuno dari ras naga, kaisar iblis langit iblis dari ras iblis, dan kaisar pedang matahari ungu dari ras manusia. Tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi untuk berkultivasi, tapi mereka berhasil menghindari deteksi para ahli suku naga ametis dan diam-diam mencapai pangkat kaisar. Sejak itu, Lembaga Pemasyarakatan Draconik telah dibagi menjadi tiga faksi. Mereka yang tidak mau menerima yurisdiksi mereka hanya bisa berkeliaran di pinggiran dari Lembaga Pemasyarakatan Draconik, menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Pada titik ini, wajah supremasi babi surgawi dipenuhi dengan kebencian. Aku khawatir babi ini adalah salah satu dari mereka yang tidak mau diperintah. Ningki diam-diam berseru di dalam hatinya. Namun, dia sangat terkejut karena penjara naga benar-benar memiliki keberadaan Dodi. Bagaimanapun, berita ini tidak pernah menyebar. Setelah itu, supremasi babi surgawi menjelaskan distribusi kekuatan di Lembaga Pemasyarakatan Draconik kepada Ningki saat dia minum. Tanpa diduga, Kaisar Pedang Matahari Ungu dari umat manusia adalah yang terkuat dan memperoleh wilayah terluas, diikuti oleh Demonic Sky Demon Tyrk dan Ancient Dragon Tyrk. Hal ini sangat kontras dengan dunia luar. Di Lembaga Pemasyarakatan Draconik, mayoritas klan naga tidak berani memprovokasi klan manusia. Ini karena Kaisar Pedang Matahari Ungu sangat protektif terhadap rakyatnya, dan karena umur klan manusia relatif singkat, Kaisar Pedang Matahari Ungu secara pribadi akan muncul pada waktu-waktu tertentu untuk memastikan populasi klan manusia tidak menurun drastis. Dan orang yang membawa pergi Sentu Yuanba adalah murid agung Kaisar Pedang Matahari Ungu, pendeta kekacauan primordial. Di mulut supremasi babi langit, supremasi kekacauan primordial hanyalah sebuah karakter kecil. Adapun babi surgawi supremasi, hanya karena Kaisar Pedang Matahari Ungu dia melepaskan Sentu Yuanba. Kalau tidak, ia akan menelan Sentu Yuanba dalam satu tegukan. Ningki menghela nafas lega di dalam hatinya. Setidaknya Sentu Yuanba dibawa pergi oleh ras manusia, jadi seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya. Namun, Ningki masih harus membawanya keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik. Bagaimanapun, tempat ini hanyalah sebuah penjara. Senior, kenapa kamu tidak membawaku ke kota manusia? Ningki tertawa. Supremasi Tianzu menyeringai. Apakah kamu pikir aku bodoh? Saya akan mengirim Anda ke kota manusia, lalu apa yang akan saya makan? Berhenti bermimpi. Jika kamu ingin hidup, kamu harus mengikuti di belakangku. Saya akan menjamin keselamatan Anda, tetapi Anda harus memberi saya makanan dan minuman setiap hari. Kalau tidak, aku akan memakan dagingmu dan meminum darahmu. Ini sedikit rumit. Ningki berpikir keras. Tiba-tiba, aliran cahaya melintas di langit kelabu. Wajah Yang Mulia Babi Surgawi tampak ketakutan. Ketika aliran cahaya menghilang dari pandangannya, dia menghela nafas lega. Ningki merasakan ketidak normalannya dan hendak bertanya apa yang membuat Yang Mulia Babi Surgawi begitu takut ketika aliran cahaya muncul lagi di pandangan mereka. Tidak baik. Yang Mulia Babi Surgawi meraih Ningki dan terbang ke langit. Sebelum Ningki sempat bereaksi, dia memakan seteguk angin dingin. Kemudian, dia terkejut dan menyadari bahwa kecepatan cahayanya jauh melebihi Yang Mulia Babi Surgawi. Hanya dalam tiga tarikan nafas, ia muncul di hadapan mereka berdua. Yang Mulia Celestial Swin tidak punya pilihan selain berhenti. Cahaya itu berubah menjadi seorang pria parubaya dengan rambut panjang tergerai. Dia memandang Supremasi Babi Surgawi dan Ningki dengan tenang. Supremasi Primordial, ini kamu lagi. Supremasi Babi Surgawi memperlihatkan senyuman malu. Yang Mulia Kekacauan Primordial bertanya dengan acuh tak acuh, Mengapa kamu melarikan diri saat kamu melihatku? Bukankah karena kamu mengambil sesuatu dariku? Supremasi Babi Surgawi mengutuk dalam hatinya, tapi dia tetap tersenyum. Primordial Chaos Yang Mulia, Anda salah paham. Saya akan pergi ke Kota Setan Langit untuk membeli sesuatu. Dia adalah Yang Mulia Kekacauan Primordial. Tuan ada di tangannya, Ningki terkejut. Dia ingin berbicara tetapi dia masih di bawah kendali Supremasi Babi Surgawi. Dia tidak berani menyinggung perasaannya, takut dia akan dihancurkan sampai mati. Oh, lanjutkan saja. Kata Yang Mulia Kekacauan Primordial. Supremasi Babi Surgawi tercengang. Dia sangat gembira dan ingin pergi. Namun, Yang Mulia Kekacauan Primordial berkata dengan acuh tak acuh, Tinggalkan manusia ini dan kamu bisa pergi. Apa? Supremasi Babi Surgawi memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Jika itu adalah manusia biasa, dia pasti sudah lama menyelinap pergi. Namun, Ningki memiliki sapi panggang utuh yang sangat lesat dan anggur yang sangat lesat. Dia tidak mau memberikan Ningki kepada Yang Mulia Kekacauan Primordial begitu saja. Saat memikirkan hal ini, wajah Supremasi Babi Surgawi menjadi gelap. Dia memandang Yang Mulia Kekacauan Primordial dan berkata, Yang Mulia Kekacauan Primordial, jangan terlalu kejam. Aku sudah memberikan orang itu kepadamu tanpa sepatah katapun. Kali ini, kamu ingin merebutnya lagi. Yang Mulia Kekacauan Primordial melirik Ningki dan kemudian ke Supremasi Babi Surgawi. Biarkan dia pergi. Anda. Biarkan dia pergi. Saya. Biarkan dia pergi. Tidak peduli apa yang dikatakan Supremasi Babi Surgawi, Yang Mulia Kekacauan Primordial hanya punya satu kalimat sederhana, Biarkan dia pergi. Setelah beberapa kali, Supremasi Celestial Swin sepertinya merasakan aura mengerikan mengunci dirinya. Dia panik dan melemparkan Ningki menuju Supremasi Kekacauan Primordial. Dia berbalik dan melarikan diri, menghilang dari pandangan Ningki dalam sekejap mata. Kamu baru saja di penjara di sini. Kamu berasal dari sekte mana? Yang Mulia Kekacauan Primordial memandang Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Ningki buru-buru membungkuh dan berkata, Saya Ningki dari Cloud Rising Sek. Anda pasti Senior Primordial Chaos Yang Mulia. Pria Parubaya yang Anda ambil dari Supremasi Heavenly Peak adalah majikan saya, Sentu Yuanba. Sekte Awan meningkat. Yang Mulia Kekacauan Primordial memandang Ningki dengan tatapan lucu dan aneh di matanya. Ketika Ningki melihat ini, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, dia merasakan kekuatan luar biasa menyerangnya pada saat berikutnya, dan dia pingsan. Yang Mulia Kekacauan Primordial membawa Ningki dan terbang menuju kota manusia terbesar di Lembaga Pemasyarakatan Draconik, Kota Pedang Pencarian. Setelah setengah hari, Yang Mulia Kekacauan Primordial tiba di Kota Pedang Pencarian. Meskipun langit gelap dan dia tidak bisa melihat seluruh Kota Pedang Tirk dengan jelas, salah satu sudutnya terungkap. Sungguh megah dan spektakuler. Terlebih lagi, ada sedikit niat membunuh. Ningki sudah bangun saat ini. Namun, dia berpura-pura pusing dan diam-diam membuka matanya sedikit untuk melihat pemandangan di depannya. Kemana dia membawaku? Mengapa dia mendapat reaksi yang begitu besar ketika mendengar Sekte Cloud Rising? Setelah Yang Mulia Kekacauan Primordial terbang ke Kota Pedang Pencarian, dia terbang jauh. Pada akhirnya, dia melonggarkan cengkeramannya dan Ningki terjatuh. Saat dia hendak menyentuh tanah, Ningki buru-buru mengerahkan semua energi pertarungan di tubuhnya dan mendarat dengan mantap. Orang ini baru, kalian semua awasi dia, saya mungkin akan datang dan mencarinya lagi setelah jangka waktu tertentu. Yang Mulia Kekacauan Primordial menghilang tanpa jejak setelah meninggalkan kata-kata ini. Setelah itu, Ningki menyadari ada seorang lelaki tua berdiri di depannya. Orang tua itu sudah sangat tua sehingga dia tidak bisa dikenali. Kerutan di wajahnya seperti lapisan tangga. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik penuaan dan dia memancarkan aura kematian yang samar. Seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tanah. Hal ini membuat Ningki teringat pada monster tua Dao Seng di negeri Dongsuan. Namun, lelaki tua ini bukanlah seorang Dao Seng. Dia hanyalah Dao Zun Bintang 3. Namun, hidupnya akan segera berakhir. Suku Naga Redbut telah mengirim dua manusia ke sini dalam waktu sesingkat itu. Cek cek, pendatang baru, ambil ini dan enyahlah ke tambang. 502 Pertambangan Ningki tidak mengerti mengapa dia harus pergi menambang saat dia tiba. Ningki tidak mengerti mengapa dia harus pergi menambang saat dia tiba. Orang tua itu sepertinya merasakan pikiran Ningki. Dia tertawa dingin dan berkata, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tempat ini secara pribadi ditempatkan oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu. Bahkan seorang Dao Seng tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Cepat pergi dan gali. Semakin banyak kamu menggali, semakin banyak yang bisa anda makan hari ini. Hanya dengan begitu anda dapat menebus pil obatnya. Kultivasi anda pasti akan mengalami kemunduran. Dengan itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Sepertinya tidak takut Ningki melarikan diri. Ningki mendongak dan melihat tanda samar di langit. Jelas, ada batasan yang ditempatkan di langit. Alasan dia dijatuhkan kemungkinan besar ada hubungannya dengan fakta bahwa yang mulia kekacauan primordial adalah murid Agung Kaisar Pedang Matahari Ungu. Pada saat ini, penambang yang melewati Ningki semua menatapnya dengan mata ternganga. Di antara mereka, bahkan ada beberapa eksistensi tingkat Dao Seng yang memandang Ningki dengan niat jahat. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Hei, kamu pasti orang baru. Hukum apa yang kamu langgar hingga dikurung di sini? Seorang gadis berambut pendek yang berdiri di belakang Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki berbalik dan mengerutkan kening, saya dikurung di sini hanya karena saya melanggar hukum. Gadis berambut pendek memutar matanya ke arah Ningki, tentu saja. Kamu bahkan tidak tahu hukum apa yang kamu langgar, bukan? Cek cek, ayo kita menambang. Ini sudah larut. Jika saya tidak menggali beberapa kristal roh surgawi, untuk ditukar dengan pil pengumpul kitingkat bumi yang lebih rendah, saya mungkin tidak dapat bertahan dari badai iblis saat tengah malam. Dengan itu, dia membawa sekop yang sama dengan milik Ningki dan berjalan menuju gua. Ningki segera mengikuti, mengabaikan tatapan jahat dari orang-orang di dekatnya. Dia bertanya dengan suara rendah, Nona, apa itu kristal roh surgawi? Dan apakah badai setan itu? Gadis berambut pendek itu memandang Ningki dengan aneh, jangan bilang kamu baru saja dikurung di lembaga pemasyarakatan draconik oleh suku naga matahari ungu. Ya, Ningki menganggup dengan tegas. Tidak heran kamu tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar tidak beruntung. Kamu baru saja memasuki lembaga pemasyarakatan draconik dan sekarang kamu dikurung di penjara langit. Gadis berambut pendek itu memandang Ningki dengan mata penuh belas kasihan. Penjara langit. Ningki mengangkat alisnya sedikit. Tempat ini disebut penjara surga. Sebenarnya, ini hanya tambang kristal roh surga. Namun, selama periodesi, akan ada badai ki jahat. Ini akan menyebabkan budidaya mereka yang terjebak dalam badai mengalami kemunduran. Jika seseorang kecepatan kultifasi tidak dapat mengimbangi pertempuran yang melemah, wajar jika satu atau dua bintang mengalami kemunduran, kemudian, Kaisar Pedang Matahari Ungu menetapkan teknik terlarang, memungkinkan mereka yang melanggar aturan Kota Raja Pedang untuk datang masuk dan bekerja sebagai penambang untuk menggali kristal roh surga untuk Kaisar Pedang Matahari Ungu. Saya dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Saat gadis berambut pendek itu berbicara, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Dia kemudian menatap Ningki dengan ekspresi sombong. Badai setan di tengah malam. Ningki agak cemas. Livelliston dan yang lainnya akan menunggunya di luar Lembaga Pemasyarakatan Draconik paling lama setengah bulan. Jika dia melampaui batas waktu ini, mereka mungkin akan berasumsi bahwa dia telah meninggal di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Jika dia tidak dapat menemukan Sentuyuan batepat waktu dan melarikan diri bersamanya, apakah dia akan dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Draconik selamanya? Memikirkan hal ini, Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di dalam hatinya. Saat ini, dia sudah mengikuti gadis berambut pendek itu ke dalam gua. Bagian dalamnya lebih besar dari yang dibayangkan Ningki, dan ada banyak orang. Mereka semua berada di pojok masing-masing, memegang sekop dan menggali sesuatu. Sesekali, dia bisa melihat seseorang berjalan keluar dengan wajah gembira, namun mereka dihentikan lalu berbalik kembali dengan wajah pucat. Namun, ada juga beberapa orang yang keluar, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka, sehingga mereka semua menyerah. Sepertinya kamu masih baru, aku akan mengajakmu berkeliling selama dua hari ke depan. Ikuti aku, tapi ingat, jangan melihat sekeliling jika tidak ada urusan. Sebaiknya jangan melakukan kontak mata dengan yang lain. Gadis berambut pendek itu memperingatkan Ningki. Oh, oke, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Ningki. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona Muda? Ningki tersenyum. Panggil saja aku Dudu. Kata gadis berambut pendek. Dudu. Ningki tertegun sejenak. Melihat gadis berambut pendek itu tidak memiliki ekspresi malu-malu, dia menduga nama di lembaga pemasyarakatan draconik ini pasti memiliki arti lain. Itu tidak semanis yang terlihat di permukaan. Dudu memimpin Ningki untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gua yang sangat kecil. Gua ini sepertinya merupakan cabang kecil dari keseluruhan gua. Itu juga penuh dengan bekas penggalian, tapi sekarang tidak ada orang lain kecuali Ningki dan Dudu. Mari kita gali di sini. Meskipun sulit menemukan kristal Tianling di sini, keuntungannya adalah tidak ada seorang pun di sini. Bahkan jika kristal Tianling muncul, kristal itu tidak akan langsung direnggut. Setelah mengatakan itu, Dudu menemukan sudut dan menggalinya dengan sekop. Melihat ini, Ningki pun mencoba menggali di sisi lain. Baru kemudian dia menyadari bahwa batu-batu di sini agak istimewa. Dengan kekuatannya yang besar, sekop itu hanya mampu menancap sekitar tiga inci ke dalam tanah. Meskipun sekop ini bukan senjata bertarung, bahan pembuatnya tidak boleh biasa-biasa saja, karena dapat menahan kekuatan lima naga dan lima gajah Ningki. Momo ngomong, Dudu, apa itu kristal Tianling? Ningki bertanya sambil menggali. Dia tidak dapat menemukannya di Dragon's Layar Mall. Dia diam-diam menebak bahwa itu mungkin kristal Tianling biasa di dunia luar. Jika itu masalahnya, dia punya banyak. Kamu akan tahu kapan kamu menggalinya, tapi yang pasti itu bukan kristal Tianling yang kamu pikirkan. Dudu berkata tanpa menoleh. Kamu tahu banyak tentang dunia luar. Apakah kamu dipenjara di sini atau dilahirkan di sini? Ningki bertanya lagi. Lihatlah umurku. Tentu saja aku lahir di sini. Nada suara Dudu sedikit tidak sabar. Mungkin itu ada hubungannya dengan dia tidak bisa menemukan kristal Tianling setelah menggali dalam waktu lama. Melihat ini, Ningki menebalkan kulitnya dan bertanya, apakah ada orang yang dipenjara di sini seperti saya? Ada satu, tapi orang itu tidak seberuntung kamu. Dia bertemu denganku. Dia sekarang bekerja di bawah tuba dan belum menerima pil pengumpul ki selama beberapa waktu. Tingkat budidayanya tampaknya telah menurun menjadi douzong bintang enam. Kata Dudu. Mata Ningki bergerak sedikit. Kemungkinan besar Dudu sedang membicarakan sentu yuan ba. Mungkinkah sekte cloud rising memiliki dendam dengan kaisar pedang matahari ungu di sini? Jika tidak, mengapa mereka memenjarakan saya di sini setelah mendengar latar belakang saya? Sekarang guru mungkin ada di sini, saya harus mencari kesempatan untuk bertemu dengannya dan melihat apakah ada cara untuk melarikan diri. Ningki berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia melihat sekopnya terlalu lambat untuk digali, jadi dia langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga. Benar saja, pedang pembunuh naga jauh lebih berguna daripada sekop saat memotong batu-batu ini. Tak lama kemudian, batu-batu besar bertumpuk di sampingnya. Ding, menemukan sepotong batu Dewa Roh kelas rendah. Bunyi beep sistem terdengar. Ningki tercengang saat dia mengeluarkan batu hijau dari dalam, Tian Ling Crystal, apakah itu batu Dewa Roh? Tempat ini adalah teknik terlarang yang dilakukan oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu ketika dia menjadi Doh di 180 tahun yang lalu. Memikirkan hal ini, Ningki sepertinya mengetahui sesuatu. Saat ini, Dudu menoleh untuk melihat Ningki. Ningki telah menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan Dudu hanya bisa melihat batu Dewa Roh kelas rendah di tangannya. 503. Panen Besar Dudu memandang Ningki dengan kaget. Tidak, itu adalah batu Dewa spiritual di tangan Ningki. Detik berikutnya, dia berubah menjadi asap hijau dan muncul di depan Ningki. Dia dengan bersemangat mengambil batu Dewa spiritual dari tangan Ningki. Ini, ini adalah kristal Tian Ling yang besar. Ini mungkin bisa ditukar dengan 90 pil pengumpul di tingkat rendah bumi. Jika aku makan satu kali sehari, apakah aku tidak akan bisa makan sampai aku meninggalkan penjara langit? Memikirkan hal ini, ekspresi Dudu tiba-tiba berubah. Dia dengan kecewa menyerahkan batu Dewa spiritual kepada Ningki dan berkata, cepat sembunyikan. Jika seseorang melihatnya, saya khawatir anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Sembunyikan, sembunyikan apa, kristal Tian Ling, tapi aku sudah melihatnya. Suara mengejek terdengar dari luar. Ekspresi Dudu langsung berubah. Dia menarik Ningki dan menatap orang itu dengan wajah serius, huyan gaolong, apa yang kamu lakukan di sini? Baru saja, aku mendengar bahwa kamu telah membawa orang baru. Aku ingin melihat siapa yang telah mendapatkan bantuanmu saat dia tiba. Huf-huf, tidak disangka bahwa dia hanyalah Dohuang bintang tujuh. Namun, bocah ini beruntung. Memang sangat bagus. Dia berhasil menggali sepotong besar kristal Tian Ling saat dia tiba. Suruh dia menyerahkan kristal Tian Ling. Huyan gaolong berkata dengan acuh tak acuh. Ada nada meremehkan dalam nada bicaranya. Dia adalah seorang Dohuang yang telah memasuki tahap pertama kehidupan dan kematian. Dia memang bisa meremehkan siapapun yang berada di bawah puncak alam Dohuang. Budidaya Dudu 2 bintang lebih tinggi dari Ningki, Dohuang bintang 9. Pada saat ini, Ningki telah memasukkan batu dewa spiritual ke dalam tas luar angkasa miliknya. Huyan gaolong memperhatikan hal ini tetapi tidak peduli. Dia menatap Dudu. Selama Dudu setuju, dia bisa membunuh atau melukai Ningki di tempat dan kemudian secara pribadi menemukan kristal Tian Ling di tubuh Ningki. Jejak keraguan muncul di mata Dudu. Akhirnya, dia melirik Ningki dan membuat keputusan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Huyan gaolong. Aku akan pergi dalam tiga bulan. Kamu hanya perlu bertahan selama lima bulan lagi. Jangan ikut campur. Anggap saja kamu tidak melihat kami. Pergilah. Berpura-pura aku tidak melihatmu. Bagaimana mungkin? Huyan gaolong tertawa dingin. Lalu, dia memandang Dudu dengan penuh kasih sayang dan berkata, Dudu, kamu tahu kalau aku mencintaimu. Saat aku keluar, kamu akan menikah denganku. Jika kita bisa mendapatkan beberapa kristal roh surgawi lagi dalam periode waktu terakhir ini, kita juga dapat menukarnya dengan beberapa pil obat dari Penatua Kiao. Pada saat itu, tidakkah kita bisa bersama selamanya? Setelah mengatakan itu, Huyan gaolong melirik ke belakang. Ketika dia berbalik lagi, ekspresinya tampak cemas. Seseorang akan segera datang. Dudu, cepat ambil keputusan. Siapa yang ingin bersamamu? Saat Dudu mendengar kata ini, ekspresinya langsung berubah. Jika kamu benar-benar berencana untuk merebut kristal roh surga ini, kami tidak akan mengambilnya lagi. Jika waktunya tiba, kami akan membuangnya. Mari kita lihat siapa yang dapat merebutnya darimu. Anda. Huyan gaolong menjadi marah, tapi ekspresinya segera menjadi tenang. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia menatap Ningki dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Ningki mengira dia akan bergerak dan bersiap. Pada akhirnya, pihak lain terintimidasi oleh beberapa kata dari Dudu. Dia merasa sedikit kecewa. Dia tidak akan melepaskanmu begitu saja, tapi dia tidak akan berani berurusan denganmu secara terbuka. Lagi pula, sepotong besar kristal roh surga. Jika seseorang menemukannya, itu tidak akan berakhir di tangannya. Tapi saat kamu tidur di malam hari, aku khawatir kamu harus berhati-hati. Dudu berkata pada Ningki. Baiklah, aku mengerti. Ningki tersenyum dan mengangguk. Gadis berambut pendek ini cukup baik hati. Ningki sedikit penasaran dengan hukum apa yang telah dialanggar hingga dipenjara-dipenjara surgawi. Kemudian, Dudu segera memperhatikan kerikil tersebut. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Bagaimana kamu melakukannya? Dia baru menggali setengah hari dan hanya berhasil menggali lubang kecil. Lubang Ningki sepuluh kali lebih besar dari miliknya. Ini sangat sederhana. Ningki tersenyum. Saat ini, seseorang lewat. Setelah melirik mereka berdua, dia mengabaikannya. Ningki bisa melihat sedikit ejekan di sudut mulut mereka. Mereka tidak berniat masuk untuk menggali. Jelas sekali, di mata mereka, tempat ini bernilai sangat rendah. Setelah mereka pergi, Ningki memberi isyarat agar Dudu mengikuti di belakangnya. Kemudian, dia menemukan sudut lain. Ada beberapa bebatuan bergerigi yang menghalangi pandangan dari luar. Saat dia menggali, dia tidak akan terlihat. Dudu tahu bahwa Ningki ingin menyembunyikan metode penambangannya untuknya, jadi dia sangat menantikannya. Pada saat berikutnya, pedang pembunuh naga muncul di tangan Ningki. Ningki melambaikannya dan menggali lubang besar dalam beberapa gerakan. Batu-batu itu tampak seperti batu biasa di depannya. Namun, kali ini, dia tidak menggali batu roh tingkat rendah apapun. Dia sedikit kecewa. Dudu memandang Ningki dengan kaget. Senjata tempurmu bahkan bisa menggali batu baja surgawi. Dan dengan mudahnya, setelah kaget, dia tertegun lagi. Tidak, saat kamu dikurung, bukankah cincin semestamu diambil? Cincin alam semesta. Ningki tertawa di dalam hatinya. Keberadaan kantong luar angkasa mungkin adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh Dodi. Dia belum pernah menggunakan sesuatu seperti cincin semesta. Melihat Ningki tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meskipun Dudu sangat penasaran, dia tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira, Lupakan saja, jangan pedulikan itu. Karena kamu memiliki senjata tempur yang sangat kuat, mari bekerja sama. Saya akan mengajari anda peraturannya di sini. Anda bertanggung jawab untuk menggali. Di tengah jalan, saya ingin. 30%. Tidak, 20%. Apakah itu tidak apa-apa? Ada sedikit antisipasi di wajah Dudu, seolah dia takut Ningki akan menolaknya. Tentu saja. Ningki mengangguk. Setelah itu, Dudu berjaga di pintu sementara Ningki menggali dengan keras. Saat ada yang lewat, Dudu akan berjongkok di sudut tembok dan menggunakan sekop untuk menggali beberapa kali. Ia hanya bisa menggali kerikil kecil. Orang-orang itu melihatnya sekilas, tersenyum, menggelengkan kepala, dan pergi. Mereka diam-diam mengejek Dudu di dalam hati, mengira Dudu berlama-lama di sini karena hendak meninggalkan penjara surgawi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan batu roh tingkat rendah. Ding. Ningki terus menggali selama sekitar enam jam. Sudah ada tidak kurang dari tujuh batu roh tingkat rendah di dalam kantong luar angkasa. Totalnya adalah 70 ribu koin pembunuh naga. Waktunya sudah habis, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Badai jahat di malam hari mulai meletus dari tempat ini. Pernah ada seseorang yang lupa waktu saat sedang menambang dan ditemukan tak sadarkan diri di sini keesokan harinya. Dari Dowzong bintang 1 menjadi Dado Si bintang 1. Dudu melangkah maju untuk menghentikan Ningki melanjutkan penggalian. Saat dia menarik Ningki keluar, dia memberitahu Ningki tentang masalah mengerikan itu. Dowzong bintang 1 menjadi Dado Si bintang 1. Ningki sedikit terkejut. Keduanya melewati banyak lorong dan sampai di pintu masuk gua. Huyan Gaolong melihat Dudu menarik lengan Ningki. Wajahnya langsung menjadi sangat suram. Dia awalnya mengira Dudu bersikap baik dan ingin mengajari si pemula. Tapi sekarang, sepertinya itu sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. 504. Sentu Yuanba yang lelah. Kenapa kamu masih di sini? Dudu mengerutkan kening dan menatap Huyan Gaolong. Huyan Gaolong menghilangkan niat membunuh di matanya dan berkata kepada Dudu, Aku menunggumu kembali bersama. Oh, kalau begitu ayo pergi. Dudu mengangguk. Disengaja atau tidak, Huyan Gaolong berjalan di antara Dudu dan Ningki, tidak membiarkan Ningki mendekati Dudu. Ningki dengan senang hati mengikuti di belakang pantat keduanya, menggunakan penglihatan sekelilingnya untuk melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat wajah yang sangat lelah mengikuti di belakang sebuah tim. Dudu buru-buru memberi isyarat kepada keduanya untuk berhenti, dan orang-orang lainnya juga berhenti di saat yang bersamaan. Ada lebih dari 30 orang dalam kelompok ini. Dibandingkan dengan orang-orang yang tersebar di dekatnya, skalanya jauh lebih besar. Semuanya mengikuti di belakang orang kuat yang memimpin kelompok. Sentu Yuan Ba, kamu bahkan tidak menggali satupun kristal Tian Ling hari ini. Kamu bahkan tidak perlu makan. Di belakang tim, seorang pria parubaya menatap dingin ke wajah lelah itu. Jejak rasa jijik muncul di matanya saat dia berbicara. Iya, Sentu Yuan Ba mengangguk. Saat ini, beberapa orang dengan sengaja memperlambat langkahnya dan berjalan berdampingan dengan Sentu Yuan Ba. Mereka mengejek, pendatang baru, kamu sudah berada di sini selama beberapa bulan. Mengapa kamu masih belum terbiasa dengan lingkungan penjara langit? Bukannya saya ingin mengkritik kamu, tetapi kamu harus bekerja lebih keras. Bahkan para Dou Huang itu pun lebih mampu darimu. Sebagai bintang tujuh, oh tidak, Dou Zhong bintang lima, apakah kamu tidak punya rasa malu? Dia selalu seperti ini, setengah mati, setengah hidup. Kenapa dia merasa malu? Sentu Yuan Ba, aku memperingatkanmu. Jangan berpikir bahwa saya tidak dapat melihat bahwa anda malas. Saat anda pertama kali masuk, kristal Tian Ling yang anda gali sepuluh kali lebih banyak dari yang anda miliki sekarang. Jika kamu tidak mendapatkan apapun besok, aku akan membiarkan saudara tuba mematahkan anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke dalam gua. Anda akan merasakan badai iblis dari jarak dekat. Saat ini, pria di depan tim menoleh, apa yang kalian bisikkan. Kenapa kamu tidak pergi? Iya, Kak Tuba. Beberapa orang itu buru-buru mengangguk ketakutan. Mereka menatap tajam ke arah Sentu Yuan Ba dan segera mempercepat langkah mereka. Tidak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Hanya ketika mereka pergi barulah orang-orang di sekitarnya mulai bergerak lagi. Ini baru beberapa bulan, tetapi kultivasi guru telah mengalami kemunduran dua bintang. Ningki melihat sosok yang kelelahan itu dan matanya bersinar dengan sedikit sakit hati. Ningki, kelompok itu tadi adalah anggota Tuba. Apakah kamu melihat pemimpinnya? Dia adalah Douzun Bintang 4, Tuba. Dia adalah eksistensi terkenal di penjara langit. Bahkan Penatua Kiao pun sopan padanya. Dia akan menjadi bisa meninggalkan penjara langit setelah dikurung sekitar 100 tahun lagi. Ada juga pria di belakang kelompok itu. Dia sama denganmu. Dia baru saja dikurung beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa dia menggali cukup banyak sejumlah kristal roh surga, tetapi semuanya dibagi oleh yang lain. Hal ini mengakibatkan dia tidak memiliki pil pengumpul Qi untuk dikonsumsi. Dudu berkata kepada Ningki, Jadi, kamu harus berhati-hati di sini, jangan memprovokasi mereka. Huyan Gaolong berkata dalam suasana hati yang buruk, Dudu, kenapa kamu banyak bicara dengannya? Kamu akan keluar dalam tiga bulan. Dengan kekuatannya, cepat atau lambat dia akan mati di sini. Tapi, nada bicara Huyan Gaolong berubah saat dia memandang Jiangtai. Matanya dipenuhi keserakahan, jika kamu memberiku kristal roh surgawi yang baru saja kamu gali, aku bisa memperkenalkan beberapa ahli kepadamu. Saat Dudu dan aku keluar, kamu bisa mengikuti mereka. Setidaknya, kamu tidak akan melakukannya. Mati di bawah badai demonik Qi. Ningki meliriknya dan terkekeh, mengabaikan permintaan kasar itu. Melihat ini, Huyan Gaolong sangat marah. Dia benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Ningki, tetapi di satu sisi, dia tidak bisa melakukannya karena Tudu ada di sana. Di sisi lain, penjara surgawi sebenarnya tidak mengizinkan para penambang untuk saling membunuh. Jika tidak, siapa yang akan menambang mereka? Siapapun yang punya dendam pribadi akan menyelesaikannya ditambang. Mereka tidak akan membunuhnya secara langsung, tetapi akan melukainya dengan parah dan membiarkan dia mengalami baptisan badai energi iblis. Jadilah sombong. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa sombong dalam beberapa hari. Huyan Gaolong berpikir keras di dalam hatinya. Setelah berjalan beberapa puluh mil, mereka melewati beberapa tambang berbeda. Ada penambang yang keluar dari sana dalam arus yang tak ada habisnya. Akhirnya, semua orang menuju ke arah yang sama. Tidak lama kemudian, sebuah tanah datar muncul di depan Ningki. Ada tenda-tenda dengan ketinggian berbeda-beda yang didirikan di tanah datar ini. Di tengah-tengah tanah datar, terdapat sebuah rumah yang terbuat dari batu, yang sangat mencolok. Ningki melihat sekeliling, tetapi tidak melihat tim Tuba. Tentu saja, dia juga tidak dapat menemukan jejak Sentu Yuanba. Sekarang saya tahu di mana guru berada, bagaimana cara saya meninggalkan tempat ini. Ningki berpikir dalam hati. Kamu bisa tinggal di sini malam ini. Tudu membawa Ningki ke depan tenda yang sangat compang camping. Pemilik sebelumnya sudah meninggal. Jangan khawatir, aku akan tetap di sampingmu. Tudu menunjuk ke tenda sebelah yang sudah diperbaiki. Setidaknya tidak bocor. Mata Huyan Gaolong berkilat karena ketidaksenangan. Melihat bahwa Tudu benar-benar mengabaikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin pada Ningki. Dia berkata kepada Tudu, Tudu, saya akan pergi ke tempat Penatua Kiao untuk menyerahkan kristal roh surga. Apakah kamu ingin ikut dengan saya? Aku akan pergi ke sana nanti. Tudu melambaikan tangannya. Huyan Gaolong terkejut, lalu menganggukkan kepalanya dan berbalik berjalan menuju bangunan batu. Namun, setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba menoleh dan melihat Tudu mengundang Ningki ke tendanya. Wajah Huyan Gaolong langsung berubah pucat. Dia mengertakan gigi dan menoleh, berjalan menuju bangunan batu. Dia terus mengutuk Ningki di dalam hatinya, cara untuk membunuh Ningki. Ayo gunakan itu. Mulut Huyan Gaolong menunjukkan sedikit senyuman sinis. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang membahagiakan, dan langkah kakinya menjadi lebih ringan. Di dalam tenda. Cepat, biarkan aku melihat berapa banyak yang kita peroleh hari ini. Tudu berkata dengan tidak sabar. Sebelumnya ditambang, karena dia harus bertindak sebagai pengintai, Ningki kadang-kadang menggali beberapa kristal roh surga dan menyimpannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu berapa banyak yang telah digali Ningki. Ningki tersenyum dan mengeluarkan batu dewa spiritual tingkat rendah, meletakkannya di atas meja di dalam tenda. Termasuk potongan pertama, totalnya ada tujuh buah. Ukurannya tidak jauh berbeda. Mata Tudu sepertinya telah berubah menjadi buah persik, menatap batu dewa spiritual tingkat rendah dengan heran. Ningki curiga dia bahkan ingin naik dan mencium mereka. Menurut bagianku sebesar 20%, aku akan mengambil 1,5 buah. Setelah beberapa saat gembira, Tudu berkata kepada Ningki. Dia kemudian berencana untuk membagi satu batu dewa spiritual tingkat rendah menjadi dua, tetapi dihentikan oleh Ningki. Jejak kewaspadaan muncul di mata Tudu. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Ningki tersenyum dan menyerahkan dua batu dewa spiritual tingkat rendah kepada Tudu. Tidak perlu membaginya dengan jelas. Kamu bisa mengambil dua. Mendengar hal tersebut, wajah Tudu menampakkan ekspresi ekstasi. Benar-benar. Benar-benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saya tahu bahwa saya tidak memilih orang yang salah. Tudu dengan senang hati menyimpan batu dewa spiritual tingkat rendah, hatinya dipenuhi rasa bangga. 505. Keinginan untuk hidup. Tudu dengan hati-hati menjatuhkan sedikit salah satu kristal roh surga. Itu seukuran kuku jari tangan, lalu simpan sisanya. Ini cukup untuk key gathering pills hari ini. Jika aku bisa menukarnya dengan dua, aku akan mentraktirmu satu. Dudu tersenyum cerah pada Ningki. Kamu duluan. Aku ingin mengenal tempat ini. Ningki tersenyum. Baiklah, jangan berkeliaran. Dudu ragu sejenak, menganggup dan berkata. Setelah dia pergi, Ningki juga keluar dari tenda. Mengabaikan tatapan jahat para penambang di sekitarnya, dia berpura-pura berjalan-jalan dengan santai. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah tenda yang sangat besar di dekat bangunan batu tersebut. Bahkan ada dua penjaga yang berdiri di pintu masuk, mengamati orang-orang di sekitar mereka dengan iri. Ningki mengenali keduanya. Mereka adalah dua orang yang mengejek Sentu Yuanba. Melihat Ningki melihat mereka, keduanya menatap Ningki. Ningki berpura-pura menundukkan kepalanya karena ketakutan. Baru kemudian mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Tertawalah sesukamu, Ningki mencibir dalam hatinya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah tenda yang sangat bobrok tidak jauh dari tenda besar itu. Itu penuh lubang. Yang menarik perhatian Ningki adalah tampilan belakang yang melintas. Ningki sengaja berputar beberapa kali. Ketika kedua orang itu tidak memperhatikan, dia perlahan berjalan ke depan tenda bobrok. Dengan cepat, dia memasuki tenda. Siapa ini? Sentu Yuanba berbalik dengan waspada dan berteriak. Wajahnya serius dengan sedikit kelelahan. Saat dia melihat penampilan Ningki, ekspresinya menjadi sangat terkejut. Menguasai. Ningki maju dan membungkuh hormat. Kamu, kamu, kenapa kamu ada di sini? Suara Sentu Yuanba bergetar. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Ketika dia dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Draconik dan dibawa ke Penjara Langit untuk menjadi penambang, Sentu Yuanba tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Ningki lagi. Apakah dia melihat sesuatu? Atau apakah Ningki benar-benar muncul di hadapannya? Tuan, saya di sini untuk menjemput Anda. Ningki berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, dia melirik Sentu Yuanba. Dia tidak melihat cincin kian kun miliknya. Seharusnya itu diambil di klan Naga Ametis. Kalau tidak, dia tidak akan kehilangan key gathering pills, menyebabkan budidayanya turun dua bintang. Masuk dan jemput aku. Wajah Sentu Yuanba menunjukkan sedikit kesedihan. Dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat Ningki, matanya sedikit merah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Anak bodoh, anak bodoh. Tuan, jangan sedih. Saya sudah meyakinkan Li Veleston. Dia setuju untuk membiarkan saya membawa Anda keluar, kata Sifeng. Ningki berbisik. Sentu Yuanba tercengang. Lalu, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia menatap kosong ke arah Ningki. Apakah tamu? Akankah Li Veleston membiarkan kita keluar? Bagaimana ini mungkin? Perlombaan naga adalah yang paling pendendam. Suku naga Red Boot adalah yang terkuat dari suku naga Duri Ungu. Bagaimana bisa Li Veleston setuju untuk melepaskannya setelah dia membunuh beberapa dari mereka? Ningki menjelaskan semua yang terjadi dengan suara rendah. Ketika dia mendengar bahwa Ningki telah menggunakan buah darah naga untuk menukar kesempatan ini, wajah Sentu Yuanba dipenuhi dengan rasa terima kasih dan penyesalan. Dia tersentuh karena Ningki telah menggunakan buah darah naga yang sangat langka untuk menyelamatkannya dan bahkan memasuki lembaga pemasyarakatan draconik tanpa mengkhawatirkan nyawanya. Sentu Yuanba menyesali perbuatannya saat itu. Dia terlalu impulsif. Dia tidak hanya membahayakan muridnya, tapi dia juga menyebabkan sekte tersebut kehilangan sejumlah besar upeti dan buah darah naga. Jadi, Guru, jangan sedih. Hal terpenting bagi kami sekarang adalah menemukan cara untuk meninggalkan penjara surgawi ini. Saya tidak tahu mengapa yang mulia kekacauan primordial menjadi gila. Dia menangkap saya saat dia mendengarnya saya berasal dari sekte Cloud Rising. Ningki tersenyum pahit. Sebenarnya, aku tahu sedikit tentang masalah ini, Sentu Yuanba baru saja hendak membuka mulutnya dan memberitahu Ningki sedikit rahasia yang dia ketahui ketika dia tanpa sadar melirik Ningki. Dia berkata dengan suara tertegun, kamu sekarang menjadi Dohuang bintang tujuh. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sentu Yuanba memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Terakhir kali dia melihat Ningki, dia hanya berada di puncak Dohuang. Itu baru beberapa bulan, dan dia sudah menjadi Dohuang bintang tujuh. Kecepatan kultivasi seperti itu terlalu mengerikan. Jika Ningki dianggap sebagai kebanggaan surga biasa di masa lalu, dia sekarang sebanding dengan kebanggaan surga dari sembilan klan besar. Tentu saja, dalam hati Sentu Yuanba, kebanggaan surga dari sembilan klan besar hanya setingkat Fangbai. Dia tidak tahu bahwa Ningki telah jauh melampaui Fangbai. Bahkan kakak laki-lakinya bukanlah tandingan Ningki. Jika kamu tidak dapat kembali ke Dongsuan karena aku, aku akan menjadi pendosa dari Klautri Singsek. Wajah Sentu Yuanba menunjukkan ekspresi pahit. Tuan, mengapa Anda menyebutkan ini? Sekalipun kita tidak bisa keluar, bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan kekuatan kita di penjara draconik ini. Ningki menghibur. Aura Sentu Yuanba berubah saat mendengar ini. Ekspresi lelah dan putus asanya langsung menghilang. Dia sudah kehilangan keinginan untuk hidup. Sekarang dia melihat Ningki, hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Ya, aku tidak bisa mati di sini. Sekalipun aku tidak bisa keluar, setidaknya aku harus tetap hidup. Hanya dengan begitu aku bisa mengawasinya dan melihat seberapa jauh dia bisa berkembang. Sentu Yuanba memandang Ningki dengan mata berbinar. Ningki tersenyum dalam hati saat melihat aura Sentu Yuanba berubah. Dia tahu bahwa kata-katanya berpengaruh. Selanjutnya, Ningki mengeluarkan dua pil pengumpul ki peringkat bumi rendah dari tas spasialnya. Ini dikeluarkan dari tas hadiah perjudian. Ningki tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Ada banyak hal di tas spasialnya. Jika dia dengan hati-hati memilahnya dan menjualnya, dia mungkin bisa mendapatkan kristal roh dalam jumlah besar. Ningki menyerahkan pil tersebut kepada Sentu Yuanba dan berkata, Guru, minumlah pil ini dulu. Jika tidak ada yang salah, saya akan mencari cara untuk keluar dalam dua atau tiga hari. Batas waktu dua atau tiga hari ditentukan oleh Ningki sendiri. Bahkan jika dia melarikan diri, dia mungkin tidak bisa mencapai pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik. Pada saat itu, jika Livelliston dan yang lainnya tidak berada di luar, dia tetap tidak akan bisa keluar. Kegembiraan muncul di mata Sentu Yuanba. Dia meminum pil itu dan melambaikan tangannya sambil berkata, Keluarlah dulu. Jangan biarkan anak buah tuba melihatmu. Hati-hati di luar. Ya Tuan. Ningki mengangguk. Dia berbalik dan mengamati sekelilingnya. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia segera menyelinap pergi. Tidak lama setelah Ningki pergi, seseorang berjalan menuju pintu masuk tenda Sentu Yuanba. Orang ini tertawa meremehkan Sentu Yuanba sebelum pergi dengan angkuh. Di dalam menara batu. Douzong bintang tiga yang pernah dilihat Ningki sebelumnya, seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mendekati akhir umurnya, dengan dingin melihat antrian di depannya. Dia mengambil potongan kristal roh surga dari mereka dan memberi mereka pil pengumpul ki peringkat bumi rendah sesuai dengan jumlah kristal roh surga yang mereka miliki. Penatua Kiao. Saat tiba giliran Huyan Gaolong, dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Dia kemudian mengirimkan suaranya kepada orang tua itu. Apa masalahnya? Orang tua itu memandangnya dengan dingin. Pendatang baru memperoleh sepotong kristal roh surga yang sangat besar. Namun, menurutku dia tidak berniat menukarnya dengan pil Kiamas Sing. 506. Kilatan Inspirasi. Oh, ada hal seperti itu. Berdiri di samping. Ekspresi Penatua Kiao berubah saat dia berbicara. Ya. Huyan Gaolong sangat gembira dan segera berdiri di samping. Ketika orang lain dalam antrian melihat pemandangan ini, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Namun, karena Penatua Kiao hadir, mereka tidak mempertanyakan Huyan Gaolong. Tudu yang berada di belakang antrian mendapat firasat buruk. Dia menatap Huyan Gaolong, tetapi mendapati bahwa dia sengaja menghindari tatapannya. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Tudu mengerutkan ke Ning. Dia akan kehabisan bangunan batu setelah menukarnya dengan pil pengumpul Ki. Tidak peduli apa, dia harus memperingatkan Ningki terlebih dahulu. Ningki sudah berada beberapa mil jauhnya dari Kam. Dia ingin melihat apakah ada celah dalam mantra yang dibuat oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu. Jika bukan karena dia takut menyebabkan terlalu banyak keributan, dia akan menggunakan peluru pembunuh naga tertinggi untuk melihat apakah itu bisa meledakkan mantra-nya. Kamu baru di sini, kan? Tiba-tiba, sosok muncul di langit di atas Ningki. Selain para penjaga, tidak ada orang lain yang bisa terbang di penjara langit. Ningki memindai atribut yang lain dan menemukan bahwa itu adalah Douzong Bintang 3. Douzong Bintang 3 ini dengan mengejek memandang ke arah Ningki dan berkata, setiap pendatang baru ingin melarikan diri dari tempat ini pada awalnya. Sayangnya, mantra larangan yang dipasang oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu adalah sesuatu yang bahkan Douzong tidak dapat dengan paksa mematahkannya. Kamu hanyalah Douhuang Bintang 7. Kamu harus kembali dan memikirkan cara memblokir badai jahat malam ini. Sudah waktunya menukar key gathering pills, tapi Ningki telah muncul di sini. Jelas sekali bahwa dia belum menggali kristal roh surga hari ini. Dengan itu, Bintang 3 Douzong berbalik dan pergi. Ningki berpikir sejenak, lalu berbalik dan berjalan kembali ke Kam. Pihak lain sangat berterus terang, jelas dia tidak takut Ningki akan melarikan diri. Karena itu yang terjadi, Ningki hanya bisa mengandalkan mol pembantayan naga. Dia akan kembali dan mencari untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat membantunya. Untungnya, aku mendapatkan beberapa batu dewa rohani rendah. Itu sangat berguna. Ningki berpikir dengan getir di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Penatua Kiaw telah selesai membagikan pil pengumpul Ki dan dipimpin oleh Huyan Gaolong ke tenda Ningki. Dudu tidak dapat menemukan Ningki, jadi dia kembali ke tendanya dan menunggu. Melihat Penatua Kiaw di samping Huyan Gaolong, dia tahu bahwa skenario terburuknya mungkin menjadi kenyataan. Penatua Kiaw, kamu! Dudu mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Di saat yang sama, dia melirik Huyan Gaolong. Huyan Gaolong mengalihkan pandangannya dan membawa Penatua Kiaw langsung ke tenda Ningki. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa Ningki tidak ada di dalam tenda. Orang yang kamu sebutkan, di mana dia? Kata Penatua Kiaw dengan tenang. Huyan Gaolong buru-buru menatap Dudu. Di mana Ningki? Dudu memelototi Huyan Gaolong. Aku tidak tahu. Pada saat ini, tidak jauh dari situ, Tuba juga tampak melihat situasi di sini, dan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Apa yang Penatua Kiaw katakan kepada kedua anak kecil itu? Tuba bergumam pada dirinya sendiri. Saudara Tuba, kenapa kita tidak pergi dan melihatnya juga? Bawahan Tuba menyarankan sambil tersenyum. Pergi. Tuba menganggup dan memimpin kelompok itu ke arah Dudu. Sentu Yuan Ba kebetulan keluar dari tendanya. Melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit dan mengikuti. Selain Tuba, ada dua kekuatan lain di penjara surgawi yang setara dengan kekuatan Tuba. Kedua kekuatan ini melihat bahwa Penatua Kiaw dari penjara surgawi tidak pergi setelah membagikan ramuan dan sangat penasaran. Di bawah pimpinan pemimpin masing-masing, mereka berkumpul ke arah Penatua Kiaw. Huyan Gaolong melihat kelompok itu mendekat selangkah demi selangkah, dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia berkata kepada Dudu dengan suara rendah, apakah anak itu bersembunyi? Dia tidak memiliki key gathering elixir sekarang. Jika dia menghadapi badai iblis di malam hari, budidayanya pasti akan menurun. Jika Anda benar-benar ingin membantunya, keluarkan dia. Dudu mengerutkan kening, saya benar-benar tidak tahu ke mana dia pergi. Murid, jangan meremehkan badai iblis ini. Sentu Yuan Ba berpikir dengan cemas. Dia menduga Ningki mungkin pergi untuk menjelajahi medan dan mencari cara untuk pergi. Penatua Kiaw sedikit mengernyit. Sebelumnya, Yang Mulia Kekacauan Primordial telah secara khusus menginstruksikan dia untuk mengawasi Ningki dan membawanya pergi dalam beberapa hari. Pada akhirnya, Ningki telah meninggalkan kam ketika badai iblis akan tiba. Sungguh orang yang mengkhawatirkan. Kiaw Lilong berpikir dalam hati. Dia berencana memanggil penjaga terdekat untuk menangkap Ningki. Pada akhirnya, sesosok tubuh berjalan dari jauh. Penatua Kiaw, ini dia. Huyan Gaolong menunjuk ke arah Ningki dengan penuh semangat. Suosh, suosh, suosh. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Ningki. Ada yang tidak beres. Ningki mengungkapkan ekspresi aneh. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan akhirnya berjalan di depan Kiaw Lilong. Dia pertama-tama mengangguk ke arah Dudu, lalu melirik ke arah Sentu Yuan Ba. Akhirnya, dia berkata kepada Kiaw Lilong, Elder Kiaw. Saya mendengar bahwa Anda diam-diam menyembunyikan kristal roh surga yang sangat besar pada Anda. Kiaw Lilong berkata dengan ringan. Ketika Ningki mendengar ini, dia melirik ke arah Huyan Gaolong. Huyan Gaolong mengungkapkan ekspresi bangga dan mengirimkan suaranya. Siapa yang memintamu menjadi begitu sombong? Saya akan memberi tahu penatua Kiaw beritanya sekarang. Setidaknya, saya bisa mendapatkan dua atau tiga pil pengumpul Ki sebagai hadiah. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan sehelai rambut pun di tubuh Anda. Tidak mengambil inisiatif untuk menukar Ki Gathering Pils benar-benar mendekati kematian. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Hahaha, jika saya tahu sebelumnya, Anda akan memberi saya Heaven Spirit Crystal. Mungkin aku bisa memberimu lima, bukan, sepuluh pil pengumpul Ki. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bodoh. Ningki memandang Huyan Gaolong dan dengan ringan melontarkan dua kata. Dia tidak mengirimkan suaranya. Semua orang mendengarnya. Wajah Huyan Gaolong langsung berubah menjadi hijau dan merah. Elder Kiao, saya memang menggali sepotong kristal roh surga. Namun, saya tidak menyimpannya untuk diri saya sendiri. Sebaliknya, ketika saya pertama kali tiba di sini, saya tidak dapat menahan diri untuk berkeliling. Ini dia, Elder Kiao, mohon diterima. Ningki merogoh pakaiannya dan berpura-pura mengeluarkan kristal roh surga. Ketika semua orang melihat ini, mereka tersentak. Itu memang sepotong besar kristal roh surga. Mata Sentu Yuanba bersinar dengan bangga. Anak ini, dia benar-benar menggali kristal roh surga dalam jumlah besar ketika dia baru saja tiba di sini. Dia memang muridku yang baik. Huyan Gaolong tidak menyangka Ningki akan berterus terang. Dia langsung terpana di tempat. Kiao Lilong mengulurkan tangan dan mengambil Heaven Spirit Crystal. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Adapun Ningki mengatakan bahwa dia berkeliaran, dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Setiap pendatang baru pasti berkeliaran. Bukankah pada akhirnya mereka akan kembali ke kam dengan patuh? Ningki melihat penampilan Kiao Lilong yang sangat tua. Jantungnya berdebar kencang, dan dia tiba-tiba mendapat ide. Kristal roh surga ini dapat ditukar dengan 90 pil pengumpul Ki. Ambillah. Kiao Lilong langsung melemparkan botol porselen besar ke Ningki. Ketika semua orang melihat ini, mata mereka tidak bisa tidak mengungkapkan keserakahan. Bagaimana penatua Kiao bisa begitu mudah diajak bicara? Bukankah seharusnya dia menyita kristal roh surga? 507. Terima kasih, penatua Kiao. Ningki menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia mengeluarkan dua pil pengumpul Ki dan memberikan sisanya kepada Tudu. Tudu tampak bingung, tidak mengerti apa maksud Ningki. Aku tidak bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Ini pertama kalinya aku kesini, jadi aku tidak punya hadiah bagus. Tudu, bantu aku membagikan pil pengumpul Ki ini kepada semua orang. Ningki tersenyum. Tuh badan yang lainnya mendengar ini, dan mata mereka berbinar. Mereka memandang Ningki dengan mata yang lebih lembut. Orang ini tahu apa yang harus dilakukan. Ya, dia cukup bijaksana. Jika dia tidak menyerahkan pil pengumpul Ki hari ini, aku khawatir dia akan mati di tambang besok. Semua orang memandang Kiao Lilong. Hanya ketika dia menganggup barulah mereka berani menerima pil pengumpul Ki ini. Kiao Lilong memandang Ningki dengan senyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Tuba melihat ini, dan bibirnya membentuk senyuman tipis. Dia berjalan ke arah Tudu dan berkata, Beri aku pilnya, aku akan membagikannya. Tudu tentu saja tidak berani menolak, dan segera memberikannya kepada Tuba. Tuba, jangan berpikir untuk menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Pada saat ini, para pemimpin dari dua kekuatan lainnya juga berjalan mendekat. Tentu saja, setiap orang yang melihatnya punya andil. Tuba tersenyum. Ketika dia mengatakan bahwa setiap orang yang melihatnya memiliki bagian, itu hanya orang-orang dari tiga kekuatan. Itu tidak ada hubungannya dengan penambang, biasa. Mereka hanya bisa menonton dengan iri saat Tuba membagikan 80 pil pengumpul Ki. Sentu Yuanba bersembunyi di balik kerumunan, merasa cukup puas dengan metode Ningki. Sejak awal ketika dia menerima Ningki sebagai muridnya sampai sekarang, dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak banyak mengajar Ningki. Dia hanya memainkan peran sebagai pendukung, dan agar Ningki dapat berkembang ke tahapnya saat ini, itu juga karena usaha Ningki sendiri. Memikirkan hal ini, Sentu Yuanba hanya bisa diam-diam menghela nafas. Saya, sungguh bukan guru yang baik. Huyan Gaolong menyaksikan Tuba dan dua orang lainnya membagikan pil pengumpul Ki. Kulitnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ningki tidak hanya tidak dihukum oleh Penatua Kiao, tetapi dia juga memenangkan dukungan dari tiga kekuatan besar. Ini, hanya mengangkat batu dan menghancurkannya dengan kakinya sendiri. Huyan Gaolong, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Tudu menatap Huyan Gaolong dengan dingin. Dudu, dengarkan penjelasanku. Huyan Gaolong ingin berdalih lagi, tapi Tuba melangkah menuju Ningki. Melihat ini, Huyan Gaolong segera menutup mulutnya dan dengan hormat menatap Tuba. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Dudu melengkung membentuk cibiran samar. Siapa namamu? Tuba memandang Ningki dan berkata dengan tenang. Senior, saya Ningki. Ningki menangkupkan tangannya. N, di masa depan, jika kamu memiliki masalah di sini, kamu dapat mencari aku atau mereka berdua. Kami tidak akan meminum pilmu secara gratis. Tuba tersenyum. Terima kasih, Senior. Ningki menunjukkan sedikit sanjungan pada saat yang tepat. Melihat hal tersebut, mereka bertiga tersenyum puas dan pergi bersama bawahannya. Huyan Gaolong melihat Tuba dan yang lainnya sudah pergi, dan hendak membuka mulut untuk menjelaskan. Namun, Dudu sudah menyaret Ningki ke tendanya, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ningki. Mata Huyan Gaolong dipenuhi kebencian. Dia mengertakan gigi dan menggumamkan nama Ningki. Sepertinya dia ingin menggigitnya menjadi beberapa bagian. Fiuh. Hampir saja. Kamu hampir dibunuh oleh Huyan Gaolong. Untungnya, Anda bereaksi dengan cepat. Jika kamu tidak mengakuinya, aku khawatir. Setelah Dudu memasuki tenda, dia menghela nafas lega. Dia memandang Ningki dengan kagum, dan pada saat yang sama, sedikit kegembiraan. Orang itu memiliki hati yang buruk. Jangan tertipu olehnya di masa depan. Ningki tersenyum ringan. Aku sudah mengetahuinya. Tudu memutar matanya. Setelah jeda, dia melanjutkan, ini pertama kalinya kamu melawan Badai Ki Iblis. Mengapa kamu tidak tinggal di sini bersamaku malam ini? Merasa kata-katanya agak ambigu, Tudu buru-buru berkata, mari kita bermeditasi bersama. Jika saatnya tiba, saya akan mengajari Anda cara menggunakan pil pengumpul Ki untuk melawan efek samping mengerikan dari Badai Ki Iblis. Berapa lama sampai waktu ion? Ningki bertanya. Tudu menghitung dengan jarinya, sekitar satu jam. Kalau begitu aku akan kembali ke tendaku. Ningki tersenyum. Melihat Ningki pergi, entah kenapa, Tudu merasa sedikit kecewa di hatinya. Setelah kembali ke tenda, Ningki tidak mengambil hati Badai Demoniki. Namun untuk amannya, dia masih menyiapkan 10 pil pengumpul Ki Bumi tingkat rendah, yang dapat dikonsumsi kapan saja. Kemudian, pikirannya tenggelam dalam mal pembantaian naga. Pil obat, pil obat tambahan. Oh, saya mengerti, ada di sini. Ningki akhirnya menemukan pil obat yang dia pikirkan setelah sekilas inspirasi. Pil umur panjang berwarna kuning tingkat rendah, menambah umur 1 tahun, harganya 500 koin pembunuh naga. Pil umur panjang kelas menengah berwarna kuning, menambah umur 3 tahun, harganya 5000 koin pembunuh naga. Pil umur panjang kuning bermutu tinggi, meningkatkan umur 5 tahun, harganya 20000 koin pembunuh naga. Pil umur panjang jenis ini berkisar dari kelas kuning tingkat rendah hingga kelas surga kelas atas, tetapi harga pil umur panjang kelas surga tingkat atas mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ningki bahkan tidak mau repot-repot menghitung rangkaian angka 0 di belakangnya. Karena dia tidak mampu membelinya. Pil umur panjang kuning kelas atas, meningkatkan umur 10 tahun, harganya 50000 koin pembunuh naga. Hanya ini yang cocok, yang mendalam terlalu mahal, tapi aku harus menyiapkan setidaknya 3 untuk mendapat kesempatan. Ningki diam-diam berkata di dalam hatinya. Satu orang hanya dapat meminum 3 pil umur panjang ini, sehingga harganya akan meningkat secara eksponensial. Setelah meminum pil umur panjang tingkat rendah berwarna kuning, tingkat menengah ke atas tidak akan berpengaruh. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, sepertinya waktunya telah tiba di tengah malam. Pada saat ini, semua orang diam-diam duduk di tenda mereka, menunggu kedatangan badai demoniki. Di tempat yang kedalamannya ribuan kaki, ada bola hijau yang tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Kemudian, di berbagai tambang, angin kencang tiba-tiba naik, seperti gelombang, melonjak, berkumpul di tengah jalan, dan akhirnya bergegas menuju kam. Mungkin mereka sudah terbiasa, selain orang-orang yang tidak mendapatkan key gathering pills, yang lain sangat tenang. Ini. Ningki merasakan aura berbahaya dengan cepat mendekatinya, jadi dia segera menelan 10 pil pengumpul key tingkat rendah tingkat bumi sekaligus. Pil-pil itu meleleh begitu memasuki perutnya, lalu berubah menjadi key pertempuran yang keras dan bergejolak, bertabrakan di mana-mana di tubuh Ningki. Pada saat ini, badai demoniki telah melanda. Angin menyapu Ningki, dan kekuatan misterius dari angin mengalir ke tubuh Ningki. Ningki jelas merasakan kekuatan misterius ini melahap budidayanya. Jika bukan karena pil pengumpul key, kekuatan misterius ini akan melahap key pertempurannya sendiri. Keadaan ini berlangsung selama waktu yang diperlukan untuk meminum secangkir teh sebelum berangsur-angsur menghilang. Dan pertempuran key yang dihasilkan Ningki dari 10 pil pengumpul key sebelumnya hampir habis. Ini terlalu aneh. 508. Sagemmo Dudu mengatakan bahwa satu pil pengumpul key pada dasarnya dapat meniadakan invasi badai iblis. Namun, semua energi pertempuran yang dihasilkan oleh 10 pil pengumpul key milikku telah habis. Mungkinkah badai iblis ini memiliki kesadarannya sendiri? Ekspresi Ningki berubah serius. Namun, sejak badai iblis telah berlalu, Ningki tidak berniat mempelajarinya lebih lanjut. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. Ribuan kaki di bawah tanah, badai ki jahat kembali ke tambang setelah menyapu seluruh penjara surgawi. Akhirnya, ia melewati celah-celah tambang, dan dituangkan ke dalam bola yang memancarkan cahaya hijau redup. Setelah menyerap badai ki jahat, bolanya tampak terisi sedikit. Lampu hijau berangsur-angsur menghilang, dan semuanya kembali normal. Kota Pencarian Pedang Ada sebuah gunung besar di tengah kota. Gunung ini mengjulang tinggi hingga ke awan, dan terdapat banyak bangunan di puncak gunung. Di antara bangunan tersebut, ada aula besar yang paling menonjol. Itu berdiri di titik tertinggi dan seluruhnya terbuat dari sesuatu yang tampak seperti batu giyok hitam. Di depan aula besar, hal yang paling menarik perhatian adalah pedang besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Pedang besar ini dimasukkan ke dalam tanah, hanya memperlihatkan tiga perempat bilahnya. Pada saat ini, Primordial Chaos yang mulia sedang berdiri di samping pedang besar itu, seolah dia sedang menunggu seseorang di aula besar. Tidak lama kemudian, seorang tetua berusia lima puluhan perlahan keluar dari aula besar. Menguasai. Primordial Chaos yang mulia bergegas maju dan membungkuh. Penatua ini adalah salah satu dari tiga murid sejati dari Purple Sun Swatirk, Sein Mo. Dia juga merupakan guru dari Yang Mulia Primordial Chaos. Sein Mo memandang Primordial Chaos yang mulia dengan acuh tak acuh. Apa masalahnya? Yang Mulia Kekacauan Primordial berkata dengan suara rendah, saya menemukan murid Sekte Cloud Rising lainnya yang dipenjara. Saya sudah mengirimnya ke penjara langit. Guru, mohon buat keputusan. Sekte Awan meningkat. Haha, saya tidak menyangka akan melihat dua murid Cloud Rising Sek berturut-turut hanya dalam beberapa bulan. Mereka tampaknya tidak bersenang-senang di luar. Mungkin suatu hari nanti, seluruh Sekte Cloud Rising akan ditindas oleh suku naga ametis dan dipenjarakan di penjara naga. Ketika saatnya tiba, Swatirk akan sangat bahagia. Sein Mo tersenyum tipis. Kata-katanya dipenuhi dengan ejekan yang tidak terselubung. Setelah jeda, Sein Mo tahu bahwa Primordial Chaos yang mulia sedang menunggu keputusannya. Apa budidaya murid Cloud Rising Sek yang dipenjara? Dong Huang Bintang 7. Kata Grand Miss yang mulia dengan suara rendah. Dia hanya seekor semut. Biarkan dia menjaga dirinya sendiri di penjara surgawi. Dengan lambayan tangannya, Sein Mo berbalik dan berjalan menuju Aula Utama. Setelah Yang Mulia Primordial Chaos memahami sikap Sein Mo, dia melihatnya memasuki Aula Utama sebelum berbalik untuk pergi. Penjara Surgawi Keesokan paginya, orang-orang di kam berangkat untuk menggali kristal roh surga di berbagai tambang. Ningki sengaja bangun terlambat. Saat keluar dari tenda, Dudu sudah lama menunggu di pintu masuk. Dia melihat Ningki dari atas ke bawah, dan setelah melihat bahwa kultifasinya tidak terpengaruh oleh badai iblis, dia hanya bisa mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan sedih, Tidur di dalam penjara bukanlah hal yang baik. Saya melakukannya dengan sengaja. Ningki tertawa. Sengaja, mata Dudu berkilat karena sedikit keraguan. Tahukah Anda kalau di sini ada tambang yang jarang dikunjungi? Jenis yang hampir ditinggalkan. Ningki bertanya. Ada, tapi itu terlalu jauh dari kam. Jika kita keluar nanti, aku khawatir kita tidak akan bisa tiba tepat waktu sebelum badai iblis dimulai. Saat kita kembali ke kam, hanya ada sedikit kristal roh surga. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang pergi ke sana. Dudu mengangguk. Tempat itu cocok untuk kita. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Kejutan muncul di mata Dudu. Dengan kecepatan penambangan Ningki, dia tidak akan bisa menampilkan potensi penuhnya di tempat yang banyak orang. Pergi ke tambang-tambang yang terbengkalai itu sempurna. Meskipun disebut sebagai tambang terbengkalai, sebenarnya terdapat cukup banyak kristal roh surga. Hanya saja letaknya semakin dalam dan semakin jauh, itulah sebabnya mereka ditinggalkan. Tidak lama setelah keduanya pergi, Huyan Gaolong juga keluar dari tendanya dan dengan dingin melihat keduanya pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua bermata licik berjalan ke sisi Huyan Gaolong. Orang tua ini tampak berusia enam puluhan. Dia kurus dan budidayanya sama dengan Huyan Gaolong. Dia adalah puncak Dohuang yang telah memasuki tahap pertama kehidupan dan kematian. Saudara Huyan, mereka sudah berangkat. Bagaimana kalau kita mengikuti mereka? Orang tua itu tertawa pelan. Huyan Gaolong memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, Ingat, Anda harus mendengarkan instruksi saya. Anda tidak boleh membuat keputusan sendiri. Jika tidak, saya tidak akan memberi Anda pil pengumpul Ki itu. Ya, ya, apapun yang dikatakan saudara Huyan, akan saya lakukan. Orang tua itu menunduk dan tersenyum. Dudu membawa Ningki dan berlari sekitar 700 km. Ningki akhirnya melihat tambang terbengkalai yang disebutkan Dudu. Keduanya saling memandang dan langsung masuk ke dalam tambang. Ada lubang di mana-mana dan kerikil di mana-mana. Ningki secara acak memilih arah dan mulai menggali dengan pedang pembunuh naga. Potongan batu baja langit yang keras tampak relatif lemah di bawah pedang pembunuh naga yang tajam. Melihat hal ini, Dudu tahu tidak akan ada orang yang datang ke sini, jadi dia mengambil sekop kecilnya dan menggali di dekat pintu masuk gua. Dengan cara ini, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga, dan jika seseorang datang, dia bisa segera memberi tahu Ningki. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, Ningki telah menggali sedalam tiga kaki. Ding! Bunyi bip sistem berbunyi. Ningki memotong sepotong batu dewaroh tingkat rendah. Ukurannya dua kali lipat dari spesifikasi standar, yang setara dengan 20 ribu koin pembunuh naga. Dudu menggali sekuat tenaga sambil melihat ke arah Ningki. Ketika dia melihat Heaven Spirit Crystal yang sangat besar, senyum bahagia muncul di wajahnya. Setelah itu, Ningki tidak pernah lagi menggali batu dewaroh sebesar itu. Itu pada dasarnya adalah kerikil, yang hanya bisa ditukar dengan beberapa lusin atau 100 koin pembunuh naga. Waktu berangsur-angsur berlalu, segera, setengah hari telah berlalu. Saat ini, Huyan Gaolong dan lelaki tua itu pergi ke beberapa tambang yang ditinggalkan dan ditemukan oleh Ningki dan Dudu. Saudara Huyan, masih ada satu lagi. Kita harus kembali setelah selesai mencari yang itu. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Orang tua itu tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Jika Anda tidak menemukannya, bahkan jika Anda kembali, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan pil pengumpul Ki. Huyan Gaolong berkata dengan tidak senang. Orang tua itu merasa cemas. Saudara Huyan, bukan itu yang kamu katakan di awal. Aku menemanimu sepanjang hari. Jika aku kembali tanpa pil pengumpul Ki, bagaimana aku bisa selamat dari badai Ki jahat malam ini? Bagaimana caramu lulus bukanlah urusanku. Huyan Gaolong mencibir dan berjalan ke arah tambang terakhir. Lelaki tua itu melihat ke belakang, dan tatapan tajam muncul di matanya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap mengikuti. Seseorang datang. Dudu berdiri, ekspresi ketakutan di wajahnya. Ada keraguan di hatinya. Mengapa seseorang datang ke tambang terbengkalai yang begitu jauh saat ini? Haha, kalian pasangan pesina benar-benar ada di sini. Tong Dong, turunkan anak itu. Serahkan dia padaku. 509. Hanya satu tebasan. Dudu tercengang. Dia tidak menyangka Huyan Gaolong akan membawa orang untuk mengepung dan membunuh Ningki. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia sudah mulai bertarung dengan Huyan Gaolong. Saat ini, Tong Dong menyadari bahwa kemajuan penambangan Ningki sangat buruk. Kerikil yang begitu besar. Mungkinkah anak ini punya metode khusus? Ya, kalau tidak, bagaimana dia bisa menggali kristal roh surga sebesar itu kemarin? Seringai mengerikan muncul di wajah Tong Dong saat dia muncul di hadapan Ningki dengan berkedip. Ningki mengerutkan alisnya sambil menatap Tong Dong. Kemudian, dia melihat ke arah Dudu dan Huyan Gaolong. Menyadari bahwa Huyan Gaolong tidak akan mampu mengalahkan Dudu dalam waktu sesingkat itu, Ningki menghela nafas lega. Nak, beritahu aku metode apa yang kamu gunakan untuk menambang, dan aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Tong Dong memandang Ningki dengan rakus. Ningki berkata dengan acu tak acu, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa gunanya berbicara omong kosong? Haha, Dou Huang bintang tujuh saja yang berani bersikap sombong seperti ini. Dia benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti matinya. Tong Dong sangat marah hingga dia tertawa. Di penjara langit, bakatnya bisa dianggap sangat biasa, bahkan mungkin di bawah rata-rata. Usianya hampir 100 tahun, namun ia baru memasuki tahap pertama kehidupan dan kematian. Bahkan seorang junior seperti Huyan Gaolong bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Melihat Ningki juga sama, kemarahan di hati Tong Dong berkobar. Saat berikutnya, Tong Dong langsung mengulurkan tangan untuk meraih leher Ningki. Gerakannya sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan. Dia penuh percaya diri. Di bawah cengkraman ini, Ningki tidak punya cara untuk melarikan diri. Apakah dia takut konyol? Kenapa kamu tidak bersembunyi? Saat dia hendak menangkap Ningki, mata Tong Dong menunjukkan sedikit keraguan. Lalu, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Setelah bertukar lebih dari 100 pukulan dengan Huyan Gaolong, Dudu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dudu meluangkan waktu untuk melirik Ningki, dan menemukan bahwa Ningki akan ditahan oleh Tong Dong. Jejak kecemasan muncul di mata Dudu. Berhentilah mencari, Dudu, dia pasti akan mati hari ini. Doh huang bintang tujuh berani sombong di depanku. Kamu sebenarnya berjalan begitu dekat dengannya dan tidak menatapku apapun. Kaulah yang bertanya untuk semua ini. Mata Huyan Gaolong dipenuhi kegilaan saat dia tertawa gila. Tiba-tiba, Ningki bergerak. Satu tebasan. Itu hanya satu tebasan. Itu tampak seperti tebasan biasa. Sosok Tong Dong tiba-tiba berhenti saat dia menatap Ningki dengan tercengang. Kelima jarinya, yang setipis cakar elang, terhenti sejauh satu kepalan tangan dari leher Ningki, tidak mampu bergerak lebih jauh. Tidak mustahil. Tong Dong bergumam pada dirinya sendiri. Pak tua, tunggu apa lagi? Huyan Gaolong melihat Tong Dong berdiri di depan Ningki tanpa bergerak. Jejak ketidaksenangan muncul di matanya. Teknik pedang macam apa ini? Tong Dong memandang Ningki dengan senyum pahit di wajahnya. Bulan terang cakrawala. Dong. Sebelum Ningki selesai berbicara, kepala Tong Dong sudah terguling ke tanah. Darah muncrat seperti air mancur, langsung melonjak hingga ketinggian sepuluh kaki, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Pedang. Ningki melontarkan kata terakhir. Kemudian, dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Huyan Gaolong, yang memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dudu mengambil kesempatan itu untuk mundur ke sisi Ningki. Matanya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Status Tong Dong di penjara langit sangat rendah karena kurangnya bakatnya. Namun, dia juga seorang ahli dari generasi tua dan telah melangkah ke puncak ranah Do Huang. Ahli seperti itu benar-benar mati di tangan Ningki, Do Huang bintang tujuh. Lebih penting lagi, dia bahkan tidak melihat bagaimana Ningki membunuh Tong Dong. Dudu tidak tahu bahwa ketika Ningki berada di puncak alam Do Huang, bahkan Fang Mo pun akan di kalahkan oleh Horizon Bright Moon Sabre. Sekarang, dia sudah menjadi Do Huang bintang tujuh dan jauh lebih kuat daripada saat itu. Jika dia bertarung dengan Fang Mo lagi, Fang Mo mungkin tidak akan bisa menerima satu pukulan pun darinya, apalagi karakter kecil seperti Tong Dong. Kamu, membunuh Tong Dong. Mata Huyan Gaolong menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatannya hanya sedikit lebih tinggi dari Tong Dong. Jika mereka benar-benar bertarung, dia bisa menyebabkan Tong Dong dirugikan dalam 300 gerakan. Dia bisa melukai Tong Dong secara serius dalam 500 gerakan. Namun, jika dia ingin membunuh Tong Dong, setidaknya diperlukan 1000 gerakan. Namun, Ning Ki telah membunuh Tong Dong dalam sekejap mata. Memikirkan hal ini, reaksi Huyan Gaolong sangat cepat. Dia tidak berlama-lama dan berbalik untuk melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia berteriak, kalian berdua sudah selesai. Penjara langit tidak mengizinkan pembunuhan pribadi. Saya akan memberitahu Penatua Kiao tentang ini. Kalian berdua akan dieksekusi. Ning Ki, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa merekalah yang menyerang lebih dulu. Wajah Dudu menunjukkan sedikit kecemasan. Jangan khawatir. Ning Ki berjalan ke pintu masuk gua dan mengeluarkan Meriam Naga Perak. Dia membidik punggung Huyan Gaolong. Benda apa ini? Dudu merasakan aura yang sangat menakutkan dari Silver Dragon Cannon. Dia menduga itu adalah senjata Do. Namun, dia belum pernah melihat senjata Do jenis ini dan merasa penasaran. Setelah Meriam Naga Perak menyerap sebagian besar Do Ki pembunuh naga milik Ning Ki, Meriam itu memancarkan cahaya perak samar. Detik berikutnya, bola Meriam terbang ke arah punggung Huyan Gaolong seperti kilat. Saya tidak menyangka orang itu begitu kuat. Saya benar-benar salah perhitungan. Untungnya, mereka membunuh Tong Dong. Selama saya memberitahu Penatua Kiao tentang hal ini, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Huyan Gaolong berpikir sendiri sambil berlari dengan panik. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura mendekatinya dengan cepat dari belakang. Bocah ini sudah menyusul. Mustahil, Soaring Cloud milikku sudah dilatih hingga level ke-6. Bahkan Do Zong bintang satu mungkin tidak lebih cepat dari ku di darat. Saat Huyan Gaolong memikirkan hal ini, dia menoleh dan melihat bola cahaya sepuluh kaki jauhnya. Benda apa ini? Hati Huyan Gaolong bergetar. Dia secara tidak sadar meningkatkan langkahnya. Dia bisa merasakan aura kematian dari bola cahaya itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Silver Dragon Cannon. Ledakan. Meriam naga perak membawa aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi saat membombardir tubuh Huyan Gaolong. Dudu dan Ningki bisa melihat nyala api yang indah di tanah tidak jauh dari situ. Disertai asap yang bertahan lama. Kenapa ini terjadi? Huyan Gaolong bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asa. Seluruh tubuhnya berwarna hitam saat dia terbaring di tanah. Tangan dan kakinya dimutilasi dengan parah. Hal ini terutama berlaku pada punggungnya, tempat organ dalamnya dapat terlihat. Ayo pergi. Ningki memberi isyarat kepada Dudu, dan keduanya bergegas ke sisi Huyan Gaolong. Dudu, ampuni hidupku. Aku salah. Huyan Gaolong mengangkat kepalanya dan memohon dengan getir. Dia tahu bahwa memohon pada Ningki tidak ada gunanya. Dia hanya bisa berharap Dudu akan melunak. Benar saja, hati Dudu melunak. Dia memandang Ningki. Huyan Gaolong telah menderita luka serius. Bagaimana kalau? Ayo pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dudu tidak menyangka Ningki akan berterus terang. Saat ini, Ningki sudah berjalan menuju kam. Dudu memandang Huyan Gaolong dengan kasihan dan mengejar Ningki. Mereka benar-benar melepaskanku. Mata Huyan Gaolong dipenuhi ekstasi. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak putus asa. Tidak, bawa aku bersamamu. 510. Transaksi. Dalam perjalanan kembali ke kam, Ningki menghitung batu dewa spiritual tingkat rendah yang dia peroleh kali ini. Ada satu keping yang berukuran dua kali lipat ukuran normal, sembilan keping berukuran normal, dan beberapa ratus keping berserakan. Setiap bagian dapat ditukar dengan sekitar 100 koin pembunuh naga. Setelah membagi jarahan dengan Dudu, Ningki menjual semua batu dewa spiritual tingkat rendah ke sistem. Termasuk kemarin, saldo koin pembunuh naga miliknya saat ini adalah 184.486. Pil panjang umur kelas atas tingkat kuning yang dijual seharga Rp50.000 dapat membeli tiga pil. Setelah kembali ke kam, Ningki dan Dudu pergi ke bangunan batu untuk menukar pil pengumpul ki. Ketika mereka masuk, mereka menyadari bahwa penatua kiao tidak ada di sana. Sebaliknya, ia digantikan oleh seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan. Dia dianggap mudah bahkan di kalangan douzun. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Jika kiao lilong tidak ada di sana, rencananya tidak dapat dilaksanakan. Jika hal itu berlangsung selama beberapa hari lagi, dia tidak akan bisa meninggalkan penjara naga bahkan jika dia melarikan diri dari penjara langit. Ningki menukar ki gathering pills dengan berat hati dan berjalan ke pintu masuk bangunan batu bersama Dudu. Saat ini, kiao lilong berjalan ke arah mereka. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan dan dia dengan tegas menyampaikan suaranya, Elder kiao, kamu hanya memiliki dua atau tiga tahun lagi untuk hidup, kan? Tubuh kiao lilong berhenti dan dia menatap Ningki dengan dingin. Dia memang hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Bagaimanapun, usianya sudah lebih dari 300 tahun. Namun, masalah ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan disebutkan oleh keberadaan yang lebih kuat darinya. Ningki, seorang douhuang bintang tujuh, benar-benar berani mengejeknya sedemikian rupa. Niat membunuh yang kejam keluar dari tubuh kiao lilong dan langsung mengunci Ningki. Dudu terkejut. Ia tidak mengerti mengapa penatua kiao tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Mungkin aku hanya punya dua atau tiga tahun lagi untuk hidup. Namun, kamu mungkin tidak punya sepuluh napas lagi. Kiao lilong berkata dengan lemah. Elder kiao, saya punya cara agar anda bisa hidup beberapa tahun lagi. Jika anda ingin tahu, datanglah ke tenda saya dan kita bisa bicara secara detail. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman tipis saat dia mengirimkan suaranya. Setelah itu, dia keluar dari bangunan batu, mengabaikan kunci aura kiao lilong. Dia tahu bahwa kiao lilong tidak akan berani menyerangnya. Dudu buru-buru membungkuk hormat pada kiao lilong dan kemudian mengejar Ningki dengan wajah bingung. Benar saja, ekspresi kiao lilong berubah setelah mendengar transmisi Ningki. Ningki, apa yang terjadi padamu dan penatua kiao barusan? Mengapa dia ingin membunuhmu? Dudu berkata dengan ekspresi berat. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku akan kembali dulu. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu memasuki tenda. Melihat ini, Dudu berdiri di tempatnya beberapa saat. Dia semakin merasa bahwa Ningki sedikit aneh. Dia takut dia menyembunyikan banyak rahasia. Perasaan ini membuat hatinya gatal, dan dia sangat ingin menggali rahasia Ningki. Lupakan saja, kita punya banyak waktu. Dudu tersenyum dan memasuki tendanya sendiri. Ningki duduk di tenda selama sekitar 10 menit sebelum tirai dibuka. Kiao lilong masuk tanpa ekspresi. Dia memandang Ningki dan bertanya, Apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Masa hidup senior akan segera berakhir, tapi saya punya cara untuk memperpanjangnya setidaknya selama 30 tahun. Dengan 30 tahun, seharusnya tidak terlalu sulit bagi senior untuk menerobos lagi, bukan? Ningki tersenyum. Anda. Kiao lilong tertawa. Dia memandang Ningki dengan mengejek, Kamu hanyalah Dohuang bintang 7. Kamu ingin memperpanjang umur Dohzun bintang 3. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Senior bisa percaya atau tidak? Bagaimanapun, kamu hanya punya beberapa tahun untuk hidup, kan? Ningki tersenyum. Beraninya kamu. Kiao lilong awalnya mengira Ningki tahu kapan harus maju dan mundur. Namun, dari kelihatannya sekarang, dia sangat sombong. Kemarahan segera muncul di hati Kiao lilong, dan dia membanting telapak tangannya ke kepala Ningki. Ningki memandang Kiao lilong tanpa mengubah ekspresinya. Dia tahu bahwa ketika seseorang mengetahui bahwa dia hanya punya waktu 2-3 tahun untuk hidup, dan bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa dia dapat memperpanjang hidupnya, bahkan jika dia tahu bahwa orang tersebut adalah pembohong, dia tidak akan dengan mudah melepaskannya. Harapan dalam hatinya. Benar saja, telapak tangan Kiao lilong berhenti satu kepalan tangan dari kepala Ningki. Kamu tidak takut mati. Kiao lilong mengerutkan kening dan berkata. Karena saya tahu senior lebih takut mati. Anda telah berlatih keras selama ratusan tahun untuk mencapai level Anda saat ini. Anda tidak mati di tangan musuh, tetapi akan mati di tangan surga. Senior pasti mati, sangat tidak mau. Ningki tersenyum. Anda. Wajah Kiao lilong menjadi sangat pucat. Setiap kata Ningki seperti belati, menusuk hatinya. Setelah beberapa saat, Kiao lilong menghela nafas dan berkata, Katakan padaku, metode apa yang kamu miliki untuk membantuku memperpanjang hidupku? Kenapa aku harus percaya pada Dohuang bintang tujuh? Sungguh, konyol. Kiao lilong mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Saya ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang pil umur panjang. Ningki tersenyum dan berkata, Pil umur panjang. Wajah Kiao lilong menjadi sangat serius, Dan mata yang menatap Ningki juga berubah dari curiga menjadi waspada. Nak, apakah kamu berbicara tentang ramuan kuno yang telah hilang selama puluhan ribu tahun, Pil umur panjang yang dapat meningkatkan umur seseorang? Kiao lilong berkata dengan suara yang dalam. Ya. Ningki menganggup dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya senior mengetahuinya. Ini mudah. Maksudmu kamu punya pil umur panjang? Mustahil. Kiao lilong mencibir, Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Ningki tersenyum dan berkata, Saya akan memberikan pil umur panjang kepada senior, Dan senior akan membiarkan dua orang keluar dari penjara surga. Apa pendapat Anda tentang kesepakatan ini? Pil umur panjang tingkat kuning tingkat atas dapat meningkatkan umur seseorang sepuluh tahun. Itu yang dia inginkan. Kiao lilong sedikit mengernyit. Berdasarkan posisinya di penjara surgawi, Sangatlah mudah baginya untuk membebaskan dua orang. Itu semudah mengangkat satu jari, Dan tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang hal itu. Namun, Ningki dibawa ke sini secara pribadi oleh yang mulia primordial Chaos. Dia berbeda dari yang lain. Memikirkan hal ini, Kiao lilong tiba-tiba menahan Ningki dan menggeledahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak menemukan cincin kian kun atau pil umur panjang. Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek. Senior, Jika kamu ingin melakukan kesepakatan ini, Maka lakukanlah. Jika tidak, Lupakan saja. Bagaimana aku bisa menyimpan sesuatu yang berharga seperti pil umur panjang pada diriku? Namun, Aku dapat menjamin bahwa begitu aku meninggalkan langit penjara, Kamu akan menerima pil umur panjang di detik berikutnya. Bagaimana aku tahu kalau kamu berbohong padaku? Kiao lilong sudah tergoda, Tapi dia masih ingin menemukan beberapa petunjuk dari wajah Ningki. Matanya menatap tajam ke arah Ningki, Mencoba memastikan apakah dia berbohong dari ekspresinya. Senior adalah Douzun bintang tiga, Dan aku hanyalah Douhuang bintang tujuh. Kekuatan senior sudah cukup untuk menghancurkanku. Mengapa aku berani berbohong padamu? Sebaliknya, Saya khawatir senior akan menarik kembali kata-katanya. Namun, Untuk meninggalkan tempat terkutuk ini, Aku tidak punya pilihan selain bertaruh. Pil umur panjang adalah harta yang diwariskan dalam keluarga saya. Ningki tersenyum dan berkata, Aku akan mengirim bocah ini keluar dan menerima pil obatnya. Jika itu asli, Semua orang akan senang. Jika itu palsu, Aku akan langsung membunuhnya. Memikirkan hal ini, Kiao lilong bertanya dengan acuh tak acuh, Siapa orang lain itu? Sentu Yuanba Terima kasih telah menonton!